Baik pemirsa, dari Ciamis kita bergeser ke Kota Banjar. Hingga akhir tahun 2022, Dinas PUTR Kota Banjar setidaknya telah menyelesaikan 30 pekerjaan dari 2 bidang. Langkah selanjutnya, Dinas PUTR berkomitmen melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Berikut liputannya untuk Anda. Di PUTR itu ada 4 bidang. Yang pertama mungkin bidang cipta karya, kemudian bidang SDA, bidang bidang marga dan tata ruang. Dan mungkin yang sekarang lagi, apa namanya, lagi trending topic mungkin ya. Mungkin yang ada progres, ini adalah mungkin RTRW. Karena itu permasalahan kota bayar. Dan Alhamdulillah untuk RTRW sendiri juga sekarang udah dilakukan pembahasan di provinsi. Jadi di kota udah beres, kita udah di provinsi. Dan di provinsi insya Allah mungkin tanggal besok, karisanin, itu pangkandis mungkin ada rencananya. Atau di, apa namanya, mungkin di forum EPR, forum tata ruang. Itu akan dilakukan mungkin di sini ekspos. Dan selanjutnya, nanti selanjutnya dari ekspos ini, dari EPR ini akan dilanjutkan ke plenum. Nah kalau selanjutnya udah selesai pembahasan di provinsi, kita akan di ATRWPN. Kalau udah ada ATRWPN, insya Allah udah selesai. Secara umum dia selesai dan bisa dibawa ke banjar untuk diperdakan. Insya Allah produk untuk dokumen selesai lah secara umum mungkin selesai. Hanya beberapa ada mungkin depan luasi atau revisi-revisi yang mungkin masih berproses di provinsi dan di kementerian. Cipta karya ada beberapa yang masih dalam proses penyelesaian. Tapi informasi dari PPK-nya di akhir tahun ini akan selesai. Dan sekarang juga kemarin ada beberapa kegiatan udah mengajukan untuk proses pencairan keuangannya. Dana infrastruktur ini ada yang dari APBD Kota Bajar dan juga ada yang dari DAK. Pembetulan yang untuk yang di Lelang itu hampir semuanya itu dari dana DAK sejumlah 25 miliar. Untuk bina marga itu Rp21 miliar, 8 kegiatan dan dicipta karya ketiga. Kalau kendala-kendala, kalau secara yang ini mungkin bisa diselesaikan ya karena itu masalah teknis. Mungkin teknis bisa diselesaikan. Yang enggak sampai dengan sekarang kegiatan itu secara bisa dipertarung. Jadi itu bisa diselesaikan di akhir tahun ini. Kalau untuk bina marga udah selesai semua. Kebetulan ada kemarin diperubahan anggaran, karena ada satu kegiatan memang dia. Itu tapi berasal dari APBD Kota Bajar. Itu satu Lelang sebesar kurang lebih 400 juta. Dan itulah di pelaksanaan. Kalau itu memang diperubahan karena kemarin guliannya juga pada bulan Desember kemarin. Nah kalau secara keseluruhan, yang tadi yang bersumber dari AK itu udah 100% diselesai. Kalau untuk 2023, masih sama mungkin kegiatan kita. Yang mudah bisa kita predisi adalah anggaran dari APBD Kota Bajar. Nah itu untuk kegiatannya hampir semuanya juga sama. Masih kita ke pemeliharaan. Kalau harapan di tahun 2022, di sebetulnya kalau ada sekarang, Alhamdulillah semua target untuk ini kita udah selesaikan mungkin ya. Program-program diselesaikan. Dan selanjutnya mungkin kalau untuk yang 2023, sebetulnya sekarang juga kita masih dalam rencana pembangunan daerah DRPD, Renja dan Restra. Bukan seperti itu. Sekarang lagi dibahas mungkin nanti untuk begininya. Ya kalau harapan sih kita bisa menyelesaikan apa yang telah kita rencanakan. Hingga akhir tahun 2022, bidang Bina Marga tercatat telah menyelesaikan 30 pekerjaan, sedangkan bidang Cipta Karya menyelesaikan 8 pekerjaan. Pemeliharaan jalan di dua lokasi dan pemasangan pipa perumdam Tirta Ano merupakan sebagian pekerjaan yang baru saja dirampungkan. Acep berharap sejumlah program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!